Intro Hai everyone Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan peringatan dini menyusul meningkatnya aktivitas vulkanik di Gunung Tangkuban Parahu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Kepala Badan Geologi mengatakan Gunung Tangkuban Parahu dapat meletus sewaktu-waktu Namun siapa sangka dibalik keindahan yang mempesona Gunung Tangkuban Parahu juga memiliki cerita misteri yang membuat kita merinding Seperti apa misteri dan riwayat erupsi Gunung Tangkuban Parahu yang baru-baru ini mengalami peningkatan aktivitas? Eh, tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung disini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya Legenda Sangkuriang Tangkuban Parahu Tangkuban Parahu salah satu gunung yang berada di Provinsi Jawa Barat Sekitar 20 km ke arah utara kota Bandung Dengan rimbun pohon pinus dan hamparan kebun teh di sekitarnya Gunung yang memiliki ketinggian 2084 meter di atas permukaan laut ini Terkenal sebagai kawasan yang menyediakan panorama alam cantik Dengan pesona kawah-kawah di sekitarnya Gunung Tangkuban Parahu juga terkenal akan legenda atau cerita rakyatnya Masyarakat sekitar percaya bahwa gunung ini muncul karena adanya cerita rakyat Sangkuriang Cerita rakyat ini menceritakan tentang Sangkuriang tengah jatuh cinta dengan ibunya sendiri Yang bernama Dayang Sumbi Namun Dayang Sumbi tidak ingin dinikahi anaknya sendiri Dan Dayang Sumbi kemudian mengajukan beberapa syarat Yakni dibuatkan sebuah telaga dan perahu dalam satu malam Singkat cerita Sangkuriang gagal Sangkuriang pun marah besar Saat marah dia pun menendang perahu yang sudah dibuatnya Dan perahu tersebut kemudian mendarat dengan posisi terbalik Nah jadilah Gunung Tangkuban Perahu yang hingga saat ini dapat kita nikmati keindahannya Cerita tersebut tentu saja hanya cerita rakyat yang kebenarannya tidak ada yang bisa membuktikannya Selain cerita Sangkuriang, gunung ini dikenal sebagai tempat para dewa Sejarah etimologis parahu berujung para yang artinya banyak Dan hu yang artinya dewa atau kebaikan Kemunculan sosok misterius pencari selendang Gunung Tangkuban Perahu penuh dengan mitos dan cerita mistis Salah satunya ada sosok wanita misterius pencari selendang Dan manusia berpakaian hitam Suasana horor di sekitaran Gunung Tangkuban Perahu memang sudah terasa Ketika awal memasuki hutan Daerah kawasan hutan Gunung Tangkuban Perahu memang lebih terasa sangat berbeda dan menyeramkan Temperatur udara yang mendadak berubah Perasaan was-was yang menghinggapi benak sebagian orang Sampai dengan suara-suara aneh yang entah datang dari mana Di dalam hutan tersebut juga terdapat banyak peringatan bagi pengunjung Untuk tidak masuk lebih dalam ke area hutan Peringatan-peringatan tersebut dipasang Tepat di titik adanya mitos sosok perempuan pencari selendang Beberapa pendaki mengaku melihat wanita yang kehilangan selendangnya Setelah mencari-cari Wanita itu hilang tanpa diketahui kemana perginya Warga yang berjualan di pinggir Kawaratu Tidak mengenal wanita tersebut Tidak kira Apakah wanita itu benar-benar manusia Atau manusia kajajaden Atau manusia jadi-jadian Tidak ada yang tahu Ada yang mengatakan wanita yang mencari selendang tersebut adalah dayang sumbi Ibunya sang kuriang Selendangnya berwarna kuning keemasan Yang dikibas-kibaskan Agar ayam jantan berkokok Karena mengira fajar sudah tiba Letusan terdahsyat Tangkuban Perahu Gunung Tangkuban Perahu juga menyimpan sejarah letusan dahsyat Gunung ini pernah meletus sekitar 40 ribu tahun yang lalu Yang menghasilkan aliran lava berkomposisi basal Yang mengalir ke arah timur laut Gunung Tangkuban Perahu tumbuh 90 ribu tahun silam Bentuknya yang kerucut, lancip Terdiri dari selingan antara endapan awan panas aliran lava Yang menandakan adanya letusan Antara eksplosif dan elosif secara bergantian Letusan di masa silam menghasilkan Sembilan kawah Kawah ratu yang dipercaya sebagai lokasi dayang sumbi menceburkan diri Hanya bisa dinikmati bibir kawah Pada 26 Juli 2019 Gunung Tangkuban Perahu mengalami erupsi Dan menyemburkan aku vulkanik setinggi 200 meter di atas puncak Letusan ini disebabkan karena berkurangnya air tanah Akibat perubahan musim sejak Juni 2019 Terlepas dari legenda, cerita mistis, dan riwayat erupsi Gunung Tangkuban Perahu merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan Kira-kira kalian sudah pernah berkunjung ke sini enggak guys? Nah, itulah tadi misteri dan riwayat erupsi Gunung Tangkuban Perahu Yang baru-baru ini mengalami peningkatan aktivitas Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya Jangan lupa berkomentar di bawah ya Jangan lupa berkomentar di bawah ya